Perempuan yang bekerja atau perempuan yang menjadi ibu rumah tangga Perempuan yang memakai jilbab syari atau berpakaian seksi Perempuan yang memakai rok atau memakai celana jeans Perempuan yang menikah atau memilih lajang seumur hidup Perempuan yang begini atau begitu Dan sederet perdebatan lain tentang perempuan Tentang bagaimana seharusnya perempuan Menjadi perempuan Lalu, tiap kali perempuan bimbang mengambil pilihan Orang-orang dengan gampang memfonis Perempuan memang ribet Ya, bukan hal yang mudah Karena tekanan muncul bukan hanya dari lingkungan sekitar Bahkan terdekat Tapi juga dari keraguan dalam diri Yang kerap membuat perempuan didera perasaan bersalah Apapun karya yang kita lakukan di luar peran sebagai ibu Terkadang memunculkan kekhawatiran Sudahkah saya menjadi ibu yang baik? Padahal ibu bekerja berapa pun lamanya Waktunya jelas tetap ibu sepenuh waktu Perempuan tidak harus memilih Kita bisa mendapatkan keduanya Kita layak dan berhak melakukan itu tanpa diriputi kekhawatiran akan celahan dari sekitar Untuk perempuan Sepertinya Tuhan mengizinkan untuk kaummu bermartabat Berkala meski waktu terus mengejarmu Kapan dan dimanapun kamu berada Menuju hari Kartini yang kerap kita rayakan bersama Maka mari sejenak menudukan kepala dan mengingat kembali Perempuan-perempuan hebat seperti Kartini dan lainnya Tak terkecuali Maria Walanda Maramis dan N.H.Dini Yang juga ikut berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dan inilah sosok hebat di balik hari Kartini Tokoh yang pertama yaitu Maria Walanda Maramis Pahlawan asal Sulawesi Utara yang bernama lengkap Maria Josephine Katrina Maramis Yang lahir pada 1 Desember 1872 Maria Walanda Maramis dikenal sebagai pahlawan yang berusaha memajukan keadaan wanita di Indonesia Pada awal abad ke-20 Setiap tanggal 1 Desember Masyarakat Mina Hasan memperingati hari lahir Maria Walanda Maramis Yang dianggap sebagai sosok pendobrak adat, pejuang kemajuan Dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan Beliau adalah pelopor organisasi Pikat Yang bertujuan untuk menidik kaum wanita Yang tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga Seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lain sebagainya Untuk menghargai perannya dalam mengembangkan keadaan wanita di Indonesia Maria Walanda Maramis mendapat kelar pahlawan pergerakan nasional Dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969 Dan sosok wanita hebat selanjutnya yaitu N.H. Dini Nurhayati Srihardini Atau yang biasa dikenal sebagai N.H. Dini Lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936 Dan meninggal di Semarang pada tanggal 4 Desember 2018 Pada umur 82 tahun Adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia N.H. Dini merupakan salah satu perempuan Indonesia Yang berhasil tercatat sejarah sebagai mereka yang mengugat segala bentuk pendindasan Atas kaum perempuan dengan berbagai cara Salah satunya dengan menulis N.H. Dini menekuni dunia sastra lebih dari 60 tahun Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award Dari Ubud dan Readers Festival pada tahun 2017 Atas karya-karyanya yang berani melantangkan suara perempuan Itulah sosok-sosok hebat di balik hari kartini Kepada semua wanita baik yang berkarir Maupun yang mengabdikan dirinya untuk keluarga Kita semua pantas berbangga Kematangan sikap dalam berpikir Toleransi dan empati tinggi dalam diri Keteguhan dalam mengambil keputusan Serta ketangguhan dalam merawat Serta menjalani setiap sisi kehidupan Menjadi nilai murni seorang wanita Karena wanita adalah sumber kehidupan nyata di mata dunia Serta ketahui Terima kasih telah menonton